Tulisan di atas kayu salib Inri atau Inbi Atau Yudhefavhe Atau Yudhememyot Kan ada kajian-kajian itu Bahwa ada tulisan Yudhefavhe Di kayu salib Kira-kira betul atau enggak? Apakah itu dapat dibuktikan dengan bukti sejarah? Keimanan kita itu harus dibuktikan dengan bukti sejarah Kalau itu bukan bukti Berarti dia masuk dalam apa? Ranah, tafsir Apa yang tertulis dalam kayu salib? Inri atau Yudhefavhe Maka kita harus belajar Dari mana akronim Inri itu muncul Apakah sejak zaman dahulu Akronim Inri itu sudah dikenal? Apakah sejak pada abad pertama Akronim Inri itu muncul? Tetapi kita bisa berdebat hebat gara-gara akronim Inri Ternyata secara-sejarah akronim Inri itu baru muncul pada abad ke-15 Jadi seandainya Anda mau berdebat tentang Inri atau Yudhefavhe yang di atas kayu salib itu Sebenarnya semuanya itu berasal dari hal yang baru muncul pada abad ke-15 Gara-gara siapa? Gara-gara Fra Angelico Siapa itu Fra Angelico? Dia adalah pelukis renaissance Dia adalah seorang biara Tetapi dia juga seorang pelukis Dia menulis seperti ini Dan lukisannya itu bermacam-macam semuanya bagus-bagus Dan dia menuliskan Inri di situ Dari situ Inri kemudian dikenal Kenapa kok Fra Angelico menuliskan Inri? Kira-kira Karena versi latin Ya karena versi latin Karena dia berasal dari gereja ritus latin Nah gara-gara si Fra Angelico menulis Inri Maka semua orang kira-kira Kalau gitu bahasa Yunaninya apa ya? O-in-bi Nah Kalau gitu bahasa Ibraninya apa? Ada yang bilang yud-he-paf-he Ada yang bilang yud-mem-he-yud Ada yang menulis begitu Nah Tidak apa-apa Tetapi kita bisa berdebat Tapi kita harus mengingat Bukti sejarah Sejak kapan Inri itu Mulai dikenal Ternyata baru abad ke 15 Oleh pelukis Fra Angelico Ada yang Berdebat Itu pasti tulisannya yud-he-faf-he Ya seolah-olah itu Benar-benar si Pilatus itu nulis itu Tetapi kalau kita lihat dari Bukti-bukti sejarah Para rasul nulisnya itu agak beda-beda Misalnya gini Matius 27 ayat 37 Menulis yang ditulis oleh Pilatus itu adalah Inilah Yesus Raja Orang Yahudi Hutos estin Isus Hubasilius Ton Yudayon Naskah Ibraninya Zeh Hu Yeshua Melek Hayudi Kemudian Markus Markus ini Terkenal ringkas Maka dia menyebutnya Dengan singkat saja Raja Yahudi Raja Orang Yahudi Hubasilius Ton Yudayon Naskah bahasa Ibraninya Melek Hayudim Nah kalau yang tadi itu Matius itu nulisnya Zeh Hu Yeshua Melek Hayudim Berarti Singkatannya apa? Zayin He Yod Mem He Sedangkan kalau menulis Markus Melek Hayudim Berarti Singkatannya apa? Mem He Saja Bukan Yud He Bagaimana dengan Lukas? Lukas Lulisnya Inilah Raja Orang Yahudi Ho Basilus Ton Yudayon Kutos Bahasa Ibraninya Zeh Hu Melek Hayudim Kalau dibegini singkatan Zayin He Mem He Nah beda lagi Nah sekarang yang paling Otentik Kenapa paling otentik? Orang menganggap tulisannya Yohanes ini paling otentik Karena Yohanes Ikut dalam Sampai Peristiwa Penyaliban itu Nah murid-murid yang lain kan Pada lari semua nih Nah Karena dia yang menyaksikan sendiri Maka tulisannya yang paling otentik Yohanes nulisnya Yesus Orang Nasaret Raja Orang Yahudi Yesus Ho Nazorayos Ho Basilius Ton Yudayon Naskah Ibraninya Yeshwa Hanot Sri Melek Hayudim Dari Naskah Ibrani ini Dipikin singkatannya itu Yod H Mem H Yod H Mem Terjemahan ini Yang menjadi terkenal Justru yang Bahasa Latin Gara-gara lukisannya Fra Angelico tadi Pada abad 15 Pada Naskah Latin Yesus Nazarenus Rek Yudayon Orum Disingkat menjadi Indri Dalam lukisan-lukisan Dari Fra Angelico Nah Dari sini Kemudian Timbul Ide-ide yang lain Kalau gitu Tulisannya dari Rasul Yohanes Yang asli Nulisnya apa dong Yesus Ho Nasurayos Ho Basilius Ton Yudayon Berarti disingkatnya apa Inbi Inbi Sekarang Parungah ya Dari mana Indri itu Datang Nah Bagaimana Dengan Orang Yahudi Sendiri Menerjemahkan Tulisan Dari Naskah Rasul Yohanes Dalam Bahasa Yunani Tadi Yeshua Hanot Sri Melek Hayehudin Nah Mereka Mengambil Singkatannya Ini Dari Kata Dasarnya Yeshua Yod Hanot Sri Kata Dasarnya Apa Not Sri Seorang Nasaret Jadi Hanya Dibuang Karena H itu Di sini H H itu Dia adalah Definite Artikel Jadi Hnya Dibakai Nah Kemudian Melek Melek Raja Jadi M Terus Hayehudin Hnya Dibuang Karena H itu Adalah Prefiks Maka Yehudin Maka Singkatannya Itu Adalah Yod Nun Mem Yod Yod Nun Mem Yod Bagaimana Dengan Naskah Pesita Aramaik Yang Berasal Dari Abad Kedua Masehi Yeshua Natsaraya Malkah Di Yehudaya Berarti Singkatannya Sama Dengan Bahasa Naskah Ibraninya Yod Nun Mem Yod Maka Kalau Anda Jalan-jalan Ke Yerusalem Di Gereja Makam Kudus Yang Di Yerusalem Anda Akan Menemukan Akronim Pada Salib Yesus Kristus Yod Nun Mem Yod Ada Dimana Itu Ada Di Gereja Fouchers Di Talis Ising Helena Apa Yang Sudah Kita Belajari Tadi Indri Imbi Yod Nun Mem Yod Itu Anda Kalau Masuk Di Gereja Itu Di Gereja Makam Kudus Itu Dihuni Oleh 6 Gereja Bumba Di Antaranya Gereja Katolik Roma Ortodok Dan Yang Lain Lain Di Sebelah Dari Bagian Franciskan Berarti Ritus Latin Itu Terdapat Satu Relief Kalau Anda Pernah Di sini Ada yang Pernah Foto-foto Di sini Siapa Yang Pernah Ke Yerusalem Dan Masuk Ke Gereja Makam Kudus Ada Nanti Kalau Anda Ke Yerusalem Sempatkan Kesini Dan Kita Akan Melihat Tulisan Apa Yang Ada Di Salib Yesus Anda Lihat Disini Ada Inbi Sesuai Tulisan Rasul Yohanes Kemudian Inri Sesuai Dari Tulisannya Siapa Tadi Lukisannya Fura Angaliko Kemudian Disini Ada Singkatan Bahasa Ibraninya Yod Nun Mem Yod Berasal Dari Apa Berasal Dari Naskah Bahasa Ibrani Maupun Naskah Pesita Yang Memang Menuliskan Yod Nun Mem Yod Naskah Pesita Berasal Dari Abad Kedua Masehi Relief Ini Adalah Persembahan Dari Seorang Bangsawan Itali Yang Kemudian Dibawa Ketanah Suci Pada Tahun 1588 Nah Ini Bukti Sejarah Bukti Sejarah Menuliskan Inbi Inri Dan Yod Nun Mem Yod Kenapa Ditulis Yod Nun Mem Yod Karena Singkatan Ini Itu Mengambil Dari Kata Dasar Tiap Kata Dari Yesus Orang Nasaret Raja Orang Yahudi Nah Tetapi Kemudian Ada Orang Yang Mengkira-kira Enggak Itu Bukan Yod Nun Mem Yod Tapi Harusnya Yod Ho Faf Do Karena Yesus Kan Memang Yod Ho Faf Nah Mereka Kemudian Mereka-rekah Dari Terjemahannya Naskah Bahasa Ibrani Tadi Dengan Menambah Faf Disini Supaya Bisa Disingkat Yod Ho Faf Ho Jadi Yesua Hanotsrin Umelech Hayyuhudim Nah Disingkat Menjadi Yod Ho Faf Tetapi Ketika Mereka Memberikan Bubuhan V Disini Itu Enggak Tuntas Karena Dengan Membubuhkan Disini V Supaya Yesus Itu Ada Seru-seruannya Jadi Yod Ho Faf Ditulis Di Kayu Salib Begitu Kan Nah Umelech Umelech Itu Kalau Diartikan Secara Harfiah Itu Eking Nah Orang Yahudi Itu Sangat Memperhatikan Definit Artikel Apa Bedanya Eking Dan Deking Misalnya Ada yang Bisa Membedakan Eking Dan Deking Nah Ini Orang Yang Menuliskan Yod Faf Ini Umelech Ya Berarti Eking Jesus Of Nazareth And Eking Of The Jew Bukan Eking Bisa siapa saja Bu The King Eking Bisa siapa saja Tapi The King Itu pasti Tertentu Satu-satunya The King Satu-satunya Raja The King Satu-satunya Kalau Eking Itu Ada bandingan Yang lain Suatu Seorang Raja Seorang Raja Yang lain Seorang Raja Tapi betul 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 Penulisan Umelech Saya Melihat Ini Betul Kenapa Betul Karena Yang Nulis Pilatus Kalau Yang Nulis Pilatus Bilang Umelech Betul Kalau Yang Nulis Kita Eh Salah Kalau Yang Nulis Orang Kristen Salah Tapi Kalau Ini Yang Nulis Pilatus Ini Betul Kenapa Pilatus Nulis Umelech Karena Dia tidak mengerti Yesus Sebagai The King Dia Hanya Melihat Yesus Sebagai King King Kenapa King Karena Ada King Yang lain Kaisar King Yaudi Herodes Iya betul Herodes Jadi penulisan Ini Itu Tidak Sedikan Kemuliaan Pada Yesus Karena Di sini A King Jadi Ini Ini Kan Lagi Viral Di Internet Anda Pasti Beran Lihat Ini Dan Kemudian Orang-orang Bilang Ini Ada Yud Huf Fafor Di Kayu Salib Yesus Yud Huf Fafor Yeshua Hanot Sri Umelech Hayuddin Jesus Of Nazaret And Er King Of The Jew Kalau Memang Memberikan Kemuliaan Ini Masih Separuh Separuh Aja Karena Er King Bukan De Kita Masih Ingat Masuk Di Kelas Kita Yang Membahas Kejadian Satu Ayat Satu Dimana Orang Yahudi Membaca Bereshit Barah Elohim Et Hashamayim Fe Et Haaret Kenapa Orang Yahudi Membaca Bereshit Bukan Bareshit Kenapa Orang Yahudi Membacanya In A Beginning Walaupun Terjemahan Bahasa Inggrisnya Itu In The Beginning Tetapi Orang Yahudi Bacanya Ini In A Beginning Kenapa Masih Ingat Pelajaran Kita Kejadian Satu Ayat Satu Karena Penciptaan Itu Tidak Apa Bukan Awal Dari Segalanya Mengapa Orang Yahudi Membaca Bereshit Bukan Bareshit Karena Penciptaan Alam Semesta Ini Bukan Awal Dari Sesuatu Maka Penciptaan Alam Semesta Ini Adalah Hanya A Beginning Tapi Bukan The Beginning Sebab The Beginning Sendiri Siapa Allah Sendiri Maka Kalau Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Maka Itu Dibaca Dengan A Beginning Nah Seperti Ini Juga Kalau Orang Membaca Yesus Itu Umelek Bukan Hamelek Berarti A King Just A King Not The King Ini Pelajaran Kita Level A Level A Unit 18 Kita Sudah Belajar Tentang Apa Bedanya David Hamelek Dan David Melek Nah David Hamelek Itu David The King David The King Tapi Kalau David Melek Itu David David Is The King Beda Antara The Dan E Nah Ini Orang-orang Yang Menafsirkan Tulisan Di Kayu Salif Itu ada Yud Hava Nafsirnya Tentang 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 U Melek E King E King Oke Jadi Paham Kira-kira Jadi Ini Reka-rekaan Saja Seandainya Ada Orang Mengatakan Ada Tulisan Yud Hava Di Kayu Salif Yesus Tentu Saja Saya Percaya Saya Mengimani Yesus Kristus Adalah Yud Hava Itu Sendiri Tetapi Kalau Sesuatu Bukan Bukti Sejarah Atau Bukan Bukti Naks Maka Anda Jangan Sekali-sekali Mengklaim Ini Sebagai Suatu Kebenaran Anda Harus Menempatkan Itu Sebagai Batar Tafsir Saja Paham Di Sini Pasti Anda Pernah Membaca Rekar-rekaan Ada Pertanyaan Silahkan Bu Saya Mau Kembali Ke Isya Al-Masih Yang Tadi Yang Di Atas Bukannya Bukannya Orang Arab Itu Memanggil Yesus Bukan Isya Kristen Arab Tapi Yashu Ya Ya Yashu Isya Sama Yashu Itu Berasal Dari Naskah Naskah Aramaik Jadi Pesita Abad Kedua Nah Kemudian Ada Ada yang memakai Yashu Ada yang memakai Isya Tapi Isya Tidak dapat Kita Salahkan Karena Itu Adalah Transliterasi Dari Yeshua Yeshua Jodnya Dibaca I Ishua Jadi Isya Nah kan Sama Jadi Apa yang Dipersoalkan Dengan Nama Isya No problem Seperti Yisrael Dibaca Israel Yitshak Dibaca Itzhak Yifta Dibaca Dengan Itzhak No problem Jadi itu Ponetik Corresponden Ibu Ya Hanya Ponetik Corresponden Saja Perbedaan Bunyi Saja Dialek Saja Tidak Ada yang Perlu Dipermasalahkan Jadi Kembali Lagi Pada Bentuk Dari Indri Singkatan Singkatan Indri Ternyata Baru Abad Ke-15 Oleh Frangeligo Yang Dimana Kalau Anda Membuktikan Pada Relief Yang Dipasang Pada Gereja Makam Kudus Di Yerusalem Anda Akan Menemukan Inbi Indri Dan Yod Dun Mem Yod Nah Seandainya Enggak Pokoknya Yod Fafel Nah Saya Enggak Nyalain Juga Ya Enggak Apa-apa Orang Itu Belif Tapi Apa Yang Anda Anggap Kebenaran Ini Adalah Dalam Batasan Tafsir Tafsir Ya Ya Tafsir Tafsir